Hai semua penggemar drama korea berjumpa lagi dengan fans ke drama jika kamu merupakan pencinta kpop atau ke drama nama yuk sung j pasti sudah tak asing lagi di telingamu selain dikenal sebagai salah satu member bt-op ia juga semakin populer karena perannya di berbagai judul kid drama selalu totalitas dalam melakoni peran membuatnya diapresiasi oleh banyak orang ia dikenal sebagai salah satu Idol sekaligus aktor yang paling sukses memukau penonton dengan kemampuan aktingnya lantas drama apasajakah yang sudah pernah ia mainkan berikut adalah delapan drama Korea yang pernah dipintangi yuk sung ji satu monster tayang pada tahun 2013 monster mengisahkan para murid SMA yang berusaha mengejar IPA beberapa karakter punya konfliknya masing-masing yang berusaha untuk menjadi lebih baik dari masa lalu mereka di drama ini yuk sung ji berperan sebagai karakter Arnold ini termasuk awal mula sung ji dikenal sebagai aktor drama TVN berjumlah 12 episode ini dibintangi yun yun hyung hai yun su dan kang han yul dua reply 1994 tayang pada tahun 2013 bertema persahabatan kekeluargaan romansa yang kocak dan menghibur dramanya sendiri mengisahkan sekelompok mahasiswa yang merantau untuk kuliah mereka tinggal di rumah kos pasangan sung dong il dan li il hua yang memiliki anak bernama sung najung kisah cinta sung najung akan menjadi misteri utama yang dipertanyakan dalam alur cerita meski sung ji muncul sebagai karakter pendukung tapi aktingnya tetap maksimal dalam drama ini sung ji berperan sebagai sung jun atau akrab dipanggil suksu ia merupakan anak dari pelatih tim baseball sung dong il sekaligus adik dari sung najung di drama ini ia juga menjadi kekasih dari nca drama TVN berjumlah 21 episode ini dibintangi go ara Jung Wu dan yu yun su 3 plus nine boys time pada tahun 2014 drama ini menceritakan mengenai mitos di korea yang percaya bahwa ketika seseorang memiliki angka sembilan di usianya maka hidupnya di tahun tersebut akan sangat berat sung ji memerankan karakter Kang minggu seorang atlet judul yang berusia 19 tahun minggu bermimpi untuk mendapatkan beasiswa masuk perguruan tinggi yang mengharuskannya memenangkan medali emas di pertandingan judo namun sayangnya ia harus mengalami kejadian memalukan di babak semifinal sehingga membuatnya gagal untuk mencapai mimpinya tersebut drama TVN berjumlah 14 episode ini dibintangi oleh Kim Myung Kwong, Yuk Sung Jae, Oh Jung Se, dan Choi Ro-Woon 4. Who Are You? School 2015 Seperti judulnya, serial ini dirilis pada tahun 2015 dan merupakan drama pertama Sung Jae sebagai pemeran utama Gong Taekwong merupakan seorang anak kepala sekolah yang bandel dan sering membuat onar di kelas meski tinggal bersama namun ia tak memiliki hubungan yang baik dengan sang ayah ibu Taekwong yang merupakan seorang aktif papan atas pun telah memiliki keluarga baru sikap Taekwong akhirnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan Lee Eun Bi yang membuatnya bisa menjadi diri sendiri melalui drama ini nama Sung Jae akhirnya dikenal publik sebagai salah satu idol aktor yang menjanjikan drama ini dibintangi Kim So Hyun, Nam Joo Hyuk, dan Yuk Sung Jae 5. The Village, Aciara Secret, tayang pada tahun 2015 drama ini dirilis hanya beberapa bulan setelah Who Are You selesai tayang pada tahun 2015 Sung Jae kembali dipercaya untuk jadi pemeran utama prianya kali ini ia memerankan karakter Park Woo Jae yang berprofesi sebagai polisi di sebuah desa kecil bernama Aciara desa tersebut merupakan tempat yang sangat tenang, nyaman, dengan tingkat kejahatan yang rendah namun ternyata di desa ini terdapat kasus pembunuhan yang telah memakan banyak korban Woo Jae pun berusaha keras untuk memecahkan teka-teki dan menemukan siapa pelakunya serta apa motif dari pembunuhan tersebut drama SBS berjumlah 16 episode ini dibintangi Moon Geun Yeong dan Yuk Soon Jae 6. Goblin, tayang pada tahun 2016 Goblin bercerita tentang Kim Shin yang merupakan goblin yang sedang membuntukkan pengantin seorang manusia untuk mengakhiri kehidupan abadinya ia tinggal bersama dengan melekat maut yang bernama Wang Yu yang tugasnya adalah mengambil jiwa orang meninggal entah bagaimana dulunya mereka bertemu, namun kini mereka hidup bersama dalam drama ini Sung Jae berperan sebagai Yu Do Kwa, merupakan keponakan goblin yang sifatnya narsis dan pandai melawan pamannya di sisi lain, Do Kwa juga baik hati dan membantu dalam banyak hal drama TVN berjumlah 16 episode ini dibintangi Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Woo, dan Yu Ina 7. Mystic Pop-Up Bar, tayang pada tahun 2020 Setelah vakum selama 3 tahun, Sung Jae akhirnya kembali menunjukkan kemampuan aktingnya dalam drama berjudul Mystic Pop-Up Bar drama yang bergenre fantasi ini dianggap dari sebuah webtoon berjudul Twin Stop Bar Sung Jae berperan sebagai Han Kang Bi, seorang karyawan di sebuah kantor konseling ia memiliki kemampuan unik, yaitu setiap ada orang yang menyentuhnya mereka akan dengan sukarela menceritakan masalah dan rahasia kepada Kang Bi saat malam hari, ia juga bekerja di sebuah warung makan setelah dijanjikan bahwa sang pemilik mampu menghilangkan kemampuannya tersebut dalam waktu 1 bulan drama JTBC berjumlah 12 episode ini dibintangi Hwang Jungem, Yuk Sung Ji, dan Choi Won Yong 8. Golden Spoon, tayang pada tahun 2022 Dalam drama fantasi terbarunya ini, Yuk Sung Ji berperan sebagai Lee Seung Choon merupakan siswa kelas 2 di Seoul Jail High School ini merupakan sekolah menengah swasta terbaik yang berasal dari kalangan 0,01% teratas sudah merasakan kepahitan hidup, Lee Seung Choon bermimpi mengubah hidupnya dengan sendok emas usai bertemu dengan seorang wanita tua yang menjual barang di jalan, hidupnya Lee Seung Choon berubah drastis dikarenakan dia mendapat kesempatan untuk memilih masa depannya drama MBC berjumlah 16 episode ini dibintangi Yuk Sung Ji, Lee Jong Won, dan Jung Chae On Ya, itulah 8 drama Korea yang pernah dibintangi Yuk Sung Ji Nah, dari yang disebutkan tadi, manakah yang sudah pernah kalian tonton? Silahkan tulis komen kalian di bawah ini Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya, sampai jumpa kembali, bye Terima kasih telah menonton!